Halo game ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Arya Di solmai 8, 9, 10 Dalam pembacaan kartu tarot Untuk perasaan dia kepada kamu Ayo kita kepoin ya Seperti biasa saya meminta 10 kartu ya Untuk pembacaan energi Perasaan dia kepada kamu Untuk orang yang kamu fokuskan Di minggu pertama ini ya Bulan Juni Kira-kira seperti apa Ya Oke 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lalu 6 ya 4 lagi ya 6 6, 7, 8 9 10 ya Aduh berisik Oke yang pertama ada Queen of Swords Yang kedua ada Seven of Wands Yang ketiga ada Four of Pentacles Yang keempat ada Nine of Swords Yang kelima ada Three of Pentacles Yang keenam ada World of Fortune Yang ketujuh ada The High Priestess Yang kedelapan ada Temperance Yang kesembilan ada Four of Cups Yang kesepuluh ada Ten of Cups Ya Oke Saya melihat disini Di Queen of Swords Ya Sepertinya Kamu itu Sudah Pasrah Ya Sorry ya Tadi orang berisik Queen of Swords Ya Queen of Swords Kamu itu sudah Memasrahkan Cinta kamu Ya Atau dia Yang memasrahkan Karena kita baca ini Perasaan dia Ya Sorry Perasaan dia Kepada kamu itu Dia sudah pasrah Kepada Tuhan Gitu Dia sangat sayang Sama kamu Dia menganggap Kamu itu Ya oke Lebih mudah Mungkin dia Nyingi kamu Seperti Adik dia sendiri Jadi dia sudah pasrah Kemudian Mungkin kamu Kekanakan-kanakan juga Jadi ya Udah Dia pasrah aja Gitu Ya Dia sudah lelah Dalam perjuangan dia Disini di Seven of Wands Ya Jadi dia sudah Merasa Sudah cukup berjuang Dengan kamu ya Jadi di Four of Pentacles Dia sudah pasrah Dan dia Tapi dia masih Memantau ke Kamu Gitu Ya Kadang-kadang dia masih Merindukan kamu juga Di Nine of Swords Dia masih Memantau kamu Kamu masih ada di hati dia Dan pikiran dia Karena Umun kalian ini Sudah cukup lama kalian jalani ya Dan Nine of Swords Dia kadang Merindukan kamu Dia gelisah Dia Kepikiran sama kamu ya Sampai kadang Terbawa mimpi ya Kemudian Three of Pentacles ya Yang membuat dia gelisah itu Kenapa gitu Kenapa Orang tua kamu Tidak menyetujui Kalian Kenapa kamu Menghadirkan orang ketiga Kenapa kamu Mendengarkan orang lain Daripada dia Gitu Ya Di World of Fortune Dia berharap Kamu itu Bisa berjodoh Dengan dia Ya Karena dia Sangat cinta Dan mengharapkan Kamu Ya Di World of Fortune Ya Namun Disini ada High 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 Priestess Yang berarti ya Ada rahasia gitu ya Mungkin dia menyembunyikan Sesuatu dari kamu Ya Dia Sedang mempelajari Sesuatu Situasi Atau Mencari cara Bagaimana Caranya Dia bisa Memiliki Kamu gitu Ya Game ini Kemudian Di Temperance Ya Jadi Diam-diam Dia itu Memperhatikan Kamu Dan Diam-diam Dia menganggap Bahwa Kalau jodoh Takkan kemana Gitu ya Ya Kemudian Di Temperance Ya Dia Sedang Menimbang Nimbang Dia Sedang Apa ya Mempertimbangkan Perasaan Dia Kamu Apakah Mau Dilanjutkan Apakah Dia masih Melanjutkan Atau Tidak Ya Namun Dia masih Menaruh harapan Kepada kamu Ya Karena Dia merasa Yang kamu Dia cocok Gitu Ya Dia Nyambung Dengan kamu Ya Mungkin Ya Kemudian Four of Cups Ya Ada seseorang Mungkin di masa lalu Ya Yang sudah Mungkin Dia masih Mengingat Ya Dia masih Mengingat Mengingat Apa ya Kenangan Kalian Ya Jadi Disini Dia sudah Menutup Diri Gitu Seperti Ya Sudah Tidak Ingin Menerima Cinta Lain Lagi Selain Kamu Ya Kemudian Di Ten of Cups Ya Dia ingin Berkeluarga Dengan Kamu Menikah Dengan Kamu Ya Ya Dan Mungkin Ini Ya Penyebab Masalah Kalian Ini Adalah Orang Ketiga Ya Mungkin Kamu Menghadirkan Orang Ketiga Membuat Dia Kecewa Atau Kamu Mendengarkan Orang Tua Kamu Yang Tidak Merestui Uman Kalian Namun Dia Punya Harapan Besar Bahwa Ya Suatu Saat Kalian Akan Dipertemukan Lagi Gitu Jadi Dia Tetap Yakin Bahwa Suatu Saat Keberuntungan Akan Berpihak Kepada Dia Sehingga Dia Bisa Memiliki Kamu Jadi Untuk Sementara Ya Dia Ingin Hubungan Kalian Ini Mungkin Bisa Berlanjut Tapi Dirahsiakan Dari Siapapun Kemudian Di Temperance Dia Mungkin Dia Mengetahui Bahwa Kamu Ini Sudah Memiliki Orang Ketiga Mengadakan Mengadakan Orang Ketiga Dia Masih Kurang Yakin Bahwa Kamu Mencintai Orang Itu Sepenuhnya Dia Yakin Bahwa Kamu Dia Masih Ada Di Hati Kamu Gitu Ya Dia Berharap Kamu Masih Mengingat Kenang Kenangan Kalian Ya Dia Berharap Bahwa Dengan Orang Lain Kamu Tidak Bahagia Gitu Dan Bahagianya Cuma Hanya Dengan Dia Saja Ya Beberapa Ya Dari Kalian Di sisi Lain Yang Saya Baca Disini Dia Sudah Lelah Dengan Perjuangan Dia Kepada Kamu Jadi Sudah Pasrah Ya Dia Hanya Sekarang Hanya Memantau Situasi Ya Dia Ya Memang Dia Merindukan Kamu Tapi Apa Boleh Buat Orang Tua Kamu Kira Menyelestui Atau Apa Boleh Buat Kamu Sudah Terjalin Hubungan Dengan Orang lain Mungkin Itu Jodoh Kamu Jadi Ya Mungkin Kamu Pantas Berjuduh Dengan Orang Lain Jadi Disini Dia Mengambil Pelajaran Dari Masalah Kalian Ini Ya Menjadikan Itu Suatu Pelajaran Ya Walaupun Walaupun Sekarang Dia Belum Benar Benar Melupakan Kamu Ya Tapi Dia berusaha Untuk Seimbang Ya Dia Memang Ada Beberapa Yang Apa Ya Beberapa Yang Menawarkan Perasaan Kepada Dia Ya Tapi disini Ada Seseorang Yang Sudah Mulai Teringang Yang Dipikiran Dia Orang Baru Ya Ya Orang Baru Ini Sepertinya Dia Sudah Berkeluarga Ya Orang Yang Baru Dia Menempatkan Menempat Hati Dia Ini Adalah Orang Yang Sudah Berkeluarga Mungkin Single Baran Atau Apa Ya Surang Janda Atau Duda Ya Dia Stuck Disitu Ya Dan Dia Memandang Kalian Berdua Itu Ya Sama Gitu Ya Dengan Orang Baru Ini Dia Merasakan Ada Berasaan Yang Lebih Terhadap Orang Ini Namun Dia Masih Memantau Kamu Dan Dia Juga Masih Memantau Orang Itu Ya Orang Itu Orang Baru Itu Ya Seperti Itu Ya Jadi Dia Berada Di Dua Pikiran Namun Kedua Duanya Terblok Masih Sulit Ya Dua Dua Hubungan Ini Membuat Memberikan Dia Pelajaran Ya Bahwa Ternyata Sekuat Apapun Dia Berjuang Dalam Hubungan Itu Kalau Alam Semesta Belum Memberikan Keberuntungan Untuk Dia Maka Dia Tidak Bisa Memaksakan Kehendak Semesta Kehendak Belajar Dari Apa Yang Sudah Dia Alami Yang Mungkin Di Masa Lalu Dia Pernah Apa Ya Menyakiti Orang Lain Ya Sehingga Dia Diberikan Satu Apa Ya Sebenarnya Ini Keberuntungan Buat Dia Karena Dia Ini Ada Pelajaran Besar Yang Bisa Dia Ambil Disininya Supaya Nanti Dia Lebih Dewasa Gitu Ya Dia Lebih Menjadi Menjadi Manusia Yang Bijak Yang Tidak Bermain Dalam Hubungan Mungkin Di Masa Lalu Dia Pernah Bersalah Sama Kamu Dia Pernah Mendoakan Kamu Ya Jadi Kejadian Ini Ya Permasalahan Ini Membuat Dia Belajar Bahwa Beginilah Mungkin Rasanya Menyakiti Orang Lain Ya Mungkin Dia Pernah Menyakiti Kamu Dan Dia Mendapatkan Karmanya Sehingga Sama Disini Dia Pasrah Ya Dia Belajar Banyak Hal Dari Masalah Ini Dia Berusaha Seimbang Agar Tidak Terlaruh Dalam Kecewaan Tapi Dia Masih Mengingat Kamu Ya Dia Juga Masih Mengingat Seseorang Yang Pengganti Kamu Namun Orang Itu Masih Belum Bisa Dimiliki Karena Orang Itu Juga Belum Orang Yang Apa Ya Mungkin Seorang Duda Atau Janda Dia Juga Belum Terlepas Dari Masalah Secara Full Belum Benar Benar Terlepas Dari Bungan Dia Sehingga Disini Orang Yang Kamu Bikirkan Ini Dia Pasrah Dan Menutup Diri Ada Trauma Mendalam Buat Dia Namun Dia Berusaha Sekali Tegar Dia Berusaha Pasrahkan Kalau Memang Dia Berjodoh Dengan Salah Satu Diantara Kalian Berdua Ini Ya Maka Dia Orang Yang Beruntung Ya Dia Merasa Dia Merasa Dia Tidak Ya Itu Semua Diserahkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Seperti Coba Kita Lihat Bottom Of The Bag Ada Six Of Pentacles Yang Artinya Mungkin Ada Dia Dia sadar Dia sadar Masalah Yang Dia Hadapi Ini Membuat Dia sadar Bahwa Mungkin Dia Kurang Apa Ya Dia terlalu Egois Ya Nah Kurang Memberikan Kepedulian Kepedulian Kepada Kalian Atau Dia tidak Tahu Caranya Berbagi Atau Memberikan Kebahagiaan Kepada Kamu Atau Dia belum Tahu Caranya Bagaimana Bisa Bersikap Bersikap Adil Kepada Kamu Ya Dia kurang Mengikuti Apa yang Kamu Mau Ya Ada Yang kurang Baik Dari Dia Dia Menyadari Itu Sehingga Ini Membuat Dia Sangat Banyak Belajar Ya Jadi Intinya Dia Masih Merindukan Memikirkan Kamu Ya Kamu Belum Mudah Untuk Dilupakan Tapi Dia Belajar Ya Dia Belajar Dan Dia Menjadi Orang Yang Makin Dewasa Terbangkit Spiritualnya Ya Dia Mulai Sadar Diri Dia Makin Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Dan Dia Masih Berharap Kalau Suatu Saat Kalian Bisa Dipertemukan Lagi Dalam Situasi Yang Sudah Berbeda Yang Lebih Membahagiakan Seperti Itu Semoga Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Terima Tensi Bermanfaat Bermanfaat Bioka Bermanfaat 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 Terima kasih.